selamat menikmati dengan tema mekanisme perilaku individu menurut teori humanistik langsung saja kita ke poin pertama yaitu mengenai teori humanistik jadi teori humanistik merupakan salah satu pendekatan dari ilmu psikologi yang menekankan kehendak bebas pertumbuhan pribadi, kegembiraan kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia jadi aliran psikologi humanistik ini selalu mendorong peningkatan kualitas diri manusia melalui penghargaannya terhadap potensi-potensi positif yang ada pada setiap individu seiring dengan perubahan dan tuntutan zaman proses pendidikan pun senantiasa berubah psikologi humanistik juga memberikan sumbangannya bagi pendidikan alternatif yang dikenal dengan sebutan pendidikan humanistik atau humanistic education pendidikan humanistik berusaha mengembangkan individu secara keseluruhan melalui pembelajaran yang nyata pengembangan aspek emosional sosial, mental, dan keterampilan dalam berkarir menjadi fokus dalam model pendidikan humanistik teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya bukan dari sudut pandang pengamatnya tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta diri untuk mengembangkan dirinya yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenali diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka nah untuk poin selanjutnya yaitu mengenai tokoh-tokoh dalam teori humanistik nah untuk tokoh yang pertama disini ada Abraham Maslow jadi menurut Abraham Maslow bahwa manusia memiliki hirarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmania yang paling mendasar sampai dengan kebutuhan yang paling tinggi yakni kebutuhan estetis kebutuhan jasmania seperti makan, minum, tidur yang menuntut sekali untuk dipuaskan apabila kebutuhan ini terpuaskan maka muncullah kebutuhan keamanan seperti kebutuhan kesehatan dan kebutuhan terhindar dari bahaya dan bencana berikutnya adalah kebutuhan untuk memiliki dan cinta kasih seperti dorongan untuk memiliki kawan dan berkeluarga kebutuhan untuk menjadi anggota kelompok dan sebagainya nah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ini dapat mendorong seseorang berbuat lain untuk memperoleh pengakuan dan perhatian misalnya dia menggunakan prestasi sebagai pengganti cinta kasih berikutnya adalah kebutuhan harga diri yaitu kebutuhan untuk dihargai dihormati dan dipercaya oleh orang lain Maslow menyusun teori motivasi manusia dimana variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hirarki atau berjenjang manusia memiliki bermacam-macam kebutuhan yang secara hirarki dibedakan menjadi lima macam yang pertama ada kebutuhan fisiologis atau the psychological needs yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman atau the safety and security needs yang ketiga ada kebutuhan akan cinta dan memiliki atau love and belong needs yang keempat ada kebutuhan akan harga diri the instant needs yang kelima ada kebutuhan akan aktualisasi diri atau the safe actualization needs nah untuk tokoh yang kedua disini ada Carl Rogers yang menekankan bahwa tingkah laku manusia hanya dapat difahami dari bagaimana dia memandang realitas secara subjektif pendekatan ini juga berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri bahwa hakikat yang terdalam dari manusia adalah sifatnya yang bertujuan dapat dipercaya dan mengejar kemampuan kesempurnaan diri Rogers sangat kuat memegangi asumsinya bahwa manusia itu bebas rasional, utuh, mudah berubah subjektif, proaktif heterostatis dan sukar difahami kemudian yang ketiga ada Arthur Combs menurut Combs perilaku yang keliru atau tidak baik terjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai akibat dari adanya sesuatu yang lain yang lebih menarik atau memuaskan misalkan guru mengeluh murid-muridnya tidak berminat belajar sebenarnya hal itu karena murid-murid itu tidak berminat melakukan apa yang dikendaki oleh guru kalau saja guru tersebut lalu mengadakan aktivitas-aktivitas yang lain barangkali murid-murid akan berubah sikap dan reaksinya sedangkan menurut Aldous Huxley menekankan adanya pendidikan non-verbal yang juga harus diajarkan kepada siswa pendidikan non-verbal bukan berwujud pelajaran senam sepak bola bernyanyi ataupun menari melainkan hal-hal yang bersifat di luar materi pembelajaran dengan tujuan menumbuhkan kesadaran seseorang proses pendidikan non-verbal sebaiknya dimulai sejak usia dini sampai tingkat tinggi poin selanjutnya yaitu mengenai mekanisme perilaku individu nah disini ada yang pertama ada open education atau pendidikan terbuka pendidikan terbuka adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri jadi guru hanya berperan sebagai pembimbing ciri utama dari proses ini adalah lingkungan fisik kelas yang berbeda dengan kelas tradisional karena murid bekerja secara individual atau dalam kelompok-kelompok kecil dalam proses ini mencaratkan adanya pusat-pusat kegiatan di dalam kelas yang memungkinkan murid mengeksplorasi bidang-bidang pelajaran topik-topik keterampilan-keterampilan ataupun minat-minat tertentu kemudian yang kedua ada belajar kooperatif kooperatif learning dalam prakteknya belajar kooperatif memiliki tiga karakteristik yang pertama murid bekerja dalam tim-tim belajar yang kecil terdapat 4-6 orang anggota dan komposisi ini tetap selama beberapa minggu yang kedua murid didorong untuk saling membantu dalam mempelajari bahan yang bersifat akademik dan melakukannya secara berkelompok yang ketiga murid diberi imbalan atau hadiah atas dasar portasi kelompok kemudian selanjutnya pembelajaran mandiri atau independent learning pembelajaran mandiri adalah proses pembelajaran yang menuntut murid menjadi subjek yang harus merancang mengatur dan mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab proses ini tidak bergantung pada subjek maupun metode instruksional melainkan kepada siapa yang belajar mencakup siapa yang memutuskan tentang apa yang akan dipelajari siapa yang akan mempelajari sesuatu hal metode dan sumber apa saja yang akan digunakan dan bagaimana cara mengukur keberhasilan upaya belajar yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaannya proses ini cocok untuk pembelajaran di tingkat atau level perguruan tinggi karena menuntut kemandirian yang tinggi dari peserta didik kemudian selanjutnya ada belajar yang terpusat pada siswa atau student-centered learning student-centered learning atau disingkat SCL merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan peserta didik secara aktif dan mandiri serta bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan dengan SCL peserta diharapkan mampu mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis mengembangkan sistem dukungan sosial untuk pembelajaran mereka mampu memilih gaya belajar yang paling efektif dan diharapkan menjadi lifelong learner dan memiliki jiwa entrepreneur sama seperti model sebelumnya SCL banyak diterapkan dalam sistem pendidikan di tingkat perguruan tinggi nah mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bye dari penjelasan yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa berbagai pendekatan humanistik di atas menunjukkan adanya keaktifan dan interaksi siswa yang besar dalam kegiatan pembelajaran kondisi demikian akan memacu siswa untuk berani menyampaikan ide atau informasi yang diketahui siswa memiliki kesempatan untuk memecahkan masalah secara rasional siswa juga memiliki kesempatan untuk mencari hubungan dari berbagai fenomena yang didapat sehingga ia mampu membangun pengetahuannya demikian dari kami kurang lebihnya mohon maaf wawahul maafiq ila akwami toriq sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati